Intro Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu tetap sehat dan semangat ya Bertemu lagi dengan saya Bu Gilfani Nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi potensi sumber daya alam Nah di dalamnya nanti kalian akan belajar mengenai sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, dan lain sebagainya Nah bagaimana untuk perlengkapan materinya? Mari kita belajar bersama-sama di pembelajaran berikut ini Halo anak-anak semuanya Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai potensi sumber daya alam Indonesia Langsung saja kita ketujuan Nah kalian nanti akan dapat memahami potensi sumber daya alam di Indonesia Nah untuk apa saja? Mari kita pelajari bersama-sama Nah sumber daya alam Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua potensi alam yang berada di bumi Baik berbentuk benda mati maupun berupa makhluk hidup Yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia Nah sumber daya alam ini nanti dibedakan menjadi beberapa Langsung saja kita pelajari Nah yang pertama ini adalah sumber daya yang dapat dipulihkan Ada apa saja? Yang pertama ini ada sumber daya alam terbarukan Nah sumber daya alam terbarukan ini dapat dibentuk kembali oleh alam Dan hampir tidak akan habis Nah perbaharuan sumber daya alam ini bisa terjadi dengan dua cara Yaitu reproduksi dan siklus Kemudian yang kedua ini ada sumber daya tidak terbarukan Nah jumlah jenis sumber daya alam ini sangat terbatas Karena ini tidak ada penambahan jumlah serta proses pembentukannya Memerlukan waktu ribuan hingga jutaan tahun Nah contohnya saja seperti sumber daya alam yang tidak terbarukan ini ada Mineral, barang tambang, batu bara, gas alam, dan bahan bakar fosil lainnya Selanjutnya ini ada sumber daya alam organik Nah ini diambil dari berdasarkan materinya ya Nah ini ada sumber daya alam organik Nah sumber daya alam organik ini Terbarukan ini Sumber daya alam yang materinya atau materi pembentukannya berasal dari Jasad hidup yang terdiri atas hewan dan tumbuhan Seperti kehutanan, pertanian, perikanan, dan juga peternakan Nah kemudian Ini ada sumber daya anorganik atau non-hayati Sumber daya alam yang materialnya berasal dari benda mati Yang berupa sat padat, cair, dan gas Seperti tanah, batuan, minyak, mineral, dan gas alam Nah sekarang sumber daya alam berdasarkan bentuknya Nah ini ada apa saja, mari kita pelajari Ada sumber daya materi Nah sumber daya alam yang berbentuk materi ini contohnya Sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup Nah yang kedua ini ada sumber daya hayati Nah sumber daya hati ini Sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup Yaitu hewan dan tumbuhan Sumber daya alam berupa tumbuhan disebut sumber daya hayati Sedangkan sumber daya alam berupa hewan disebut sumber daya hewani Yang ketiga ini ada sumber daya energi Sumber daya alam yang berupa atau yang berguna untuk menghasilkan energi Seperti bahan bakar fosil Yaitu contohnya ada bensin, solar, minyak tanah, gas alam, batu bara, dan kayu bakar Untuk selanjutnya ada sumber daya ruang Ruang atau tempat yang diperlukan manusia untuk melakukan aktivitas hidupnya Semakin besar pertambahan jumlah penduduk Maka makin sulit memperoleh sumber daya ruang Karena semakin banyak orang makanya kan memerlukan ruang yang banyak Nah seperti itu Kemudian yang kelima ini ada sumber daya waktu Keberadaan sumber daya waktu ini terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya Contohnya seperti ini Air sulit didapat pada musim kemarau Sehingga perkembangan tanaman pertanian itu menjadi terganggu Jadi saling membutuhkannya Nah untuk selanjutnya Sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya Nah ini ada sumber daya yang tidak cepat habis Nah sumber daya alam jenis ini dapat dipakai secara berulang Sehingga tidak cepat habis Karena nilai konsumsinya yang relatif kecil Nah seperti intan, batu permata, dan logamulia Karena memiliki harga yang mahal Sehingga apa? Sehingga nilai konsumsinya orang membeli barang ini itu sedikit ya Tidak sebagian besar orang membeli intan Tetapi hanya beberapa atau tidak terlalu besar orang yang berminat untuk membeli intan Karena keterjangkauan ekonomi misalkan Nah yang kedua ini ada sumber daya alam cepat habis Sumber daya jenis ini umumnya sulit didaur ulang Karena nilai konsumsinya yang relatif besar Contohnya ada bensin dan gas alam Nah untuk selanjutnya Ini ada sumber daya tanah ya Sumber daya tanah Nah ini kita lihat Ini jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia Ada tanah gambut Tanah litosol Tanah regosol Tanah aluvial Tanah litosol Tanah kerumusol Tanah andosol Tanah pedosol Merah kuning Tanah renzina Nah ini adalah beberapa contoh-contoh tanah Dan gambarnya bisa kalian amati sendiri Untuk keterangannya kalian bisa buka buku kalian di mandiri itu halaman 12 ya Nah sekarang manfaat sumber daya tanah Manfaatnya tanah itu sebagai apa saja Sebagai penyedia unsur hara Penyedia makanan biota tanah Habitat hidup Nah habitat hidup ini ada di biota-biota tanah ya Kemudian ada sumber bahan baku Sumber penyerap dan penyimpan air Aset ekonomi Nah ini adalah beberapa manfaat sumber daya tanah Nah sekarang kita masuk ke sumber daya air Penggunaan air yang terus menerus ternyata tidak serta-merta membuatnya akan habis Nah penyebabnya adalah siklus air Atau siklus hidrologi Nah air ini ternyata mempunyai banyak manfaat Mari kita pelajari Nah sebagai sumber bahan pangan Nah orang jika tidak ada air ini Ibaratnya susah ya Susah apalagi kalau di daerah yang kekeringan Sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih Nah ini untuk kelangsungan hidupnya ini juga bakalan terganggu Kemudian ada prasarana lalu lintas Nah sebagai transportasi Transportasi laut Kapal gitu ya Untuk penyaluran barang melewati kapal Dari negara satu ke negara yang lain Sebagai sumber energi Sebagai tempat rekreasi Nah ini contohnya ada danau Ada pantai Nah itu tempat rekreasi ya Kemudian ada pengatur iklim Tempat usaha perikanan Dan juga ada sumber mineral Ini adalah manfaat-manfaat sumber daya air Nah kemudian yang selanjutnya Ini sungai masuk dalam bagian air ya Ini memiliki tiga jenis Nah jenis yang pertama Itu apa saja? Oh ada sungai hujan Sungai gletser Dan yang ketiga ini ada sungai campuran Nah kita bahas pertama ya Yang pertama itu adalah sungai hujan Sungai hujan ini adalah sumber airnya Berasal dari serapan air hujan Di bagian hulu Nah volume air ini Atau volume air sungai hujan Sangat dipengaruhi oleh kondisi hutan Yang ada di sekelilingnya Sebagian besar sungai di Indonesia Merupakan sungai hujan Nah ini adalah gambar dari sungai hujan ya Kemudian ada sungai gletser Sungai yang sumber airnya berasal dari es yang mencair Volume sungai ini umumnya semakin kecil di musim dingin Karena dia akan membeku Nah contohnya ada sungai gangga di India Kemudian yang ketiga ini ada sungai campuran Nah gambarnya seperti ini Sungai campuran ini adalah sumber airnya Yang berasal dari campuran air hujan dan es Yang mencair Nah sungai campuran di Indonesia itu terdapat di Papua Yaitu sungai Digul dan sungai Memberano Memberamo Selain dari air hujan Air sungai ini berasal dari lelehan es Di puncak pegunungan Jaya Wijaya Nah untuk yang selanjutnya ini ada danau Danau itu apa? Danau merupakan bagian permukaan bumi yang berupa cekungan atau lembah Yang luas dan digenangi air Serta terletak di tengah-tengah daratan Nah itu danau Nah disini kita akan tahu nih Macam-macam jenis danau Yang pertama ada Danau vulkanik Nah danau ini terbentuk karena letusan gunung api Yang kedua ada danau tektonik Nah danau ini terjadi karena peristiwa patahan atau penurunan kerak bumi Oleh aktivitas tenaga endogen Yang ketiga ada danau tekto vulkanik Danau ini danau yang terbentuk karena gabungan peristiwa tektonik dan vulkanik Peristiwa ini membentuk daerah cekung kemudian digenangi air Contohnya itu ada danau toba dan danau ranau Nah yang keempat ini ada danau kars Nah danau kars ini terjadi karena batu kapur melarut ke daerah cekungan Contohnya itu ada danau yang berada di daerah gunung kidul ya Kemudian ada danau buatan Nah atau waduk ya Danau yang disengaja dibuat dengan membendung aliran sungai Danau ini berfungsi sebagai irigasi lokasi budaya perikanan, PLTA, dan pariwisata Contohnya ada waduk jatiluhur, waduk cirata, waduk gajah mungkur, dan lain sebagainya Nah untuk yang keenam ini ada danau laguna Nah danau yang terbentuk di daerah pantai karena pengendapan material yang dibawa oleh sungai Contohnya ini ada danau-danau di pantai selatan Jawa dan pantai barat Sumatra Untuk yang terakhir ini ada danau glasial Nah danau yang terbentuk karena es mencair dan mengenangi suatu cekungan Juga kerap menjadi tanggul penahanan es yang mencair Itu contohnya ada danau Ontario, danau Huron di wilayah perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat Nah ini adalah contoh gambar Janau ya Nah anak-anak sampai disini pelajaran kita hari ini Jika ada yang ingin bertanya silahkan melewati whatsapp pribadi saya Terima kasih semuanya Nah anak-anak bagaimana? Apa kalian semua sudah paham mengenai materi sumber daya alam? Jika belum bisa menghubungi saya lewat whatsapp pribadi ya Jika sudah saatnya kalian mengerjakan tugas di google classroom Nah silahkan dikerjakan dengan teliti, disiplin, dan tanggung jawab Nah jangan sampai terlambat ya Karena disitu nanti ada batas waktu yang harus kalian ikuti Nah terima kasih untuk pembelajaran hari ini Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya